. Komando Daerah Militer 17, Cenderawasi merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kini Panglima Kodam 17, Cenderawasi resmi berganti sejak 29 Juli 2022 yang lalu, yang saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Muhammad Salah Mustafa, lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari Satuan Infanteri Kopassus. Beliau menggantikan Bapak Letnan Jenderal TNI Teguhmuji Angkasa yang dipercaya menjabat Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Mayor Jenderal TNI Muhammad Salah Mustafa merupakan putra kelahiran Ternate Maluku Utara, 14 Maret 1969. Sebelum dipromosi menjabat Pangdam 17, Cenderawasi, mantan Komandan Grup 1 Kopassus ini jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Komando Operasi Gabungan Wilayah 2. Pada tanggal 8 Oktober 2016, Bapak Muhammad Salah Mustafa pernah menggelar acara perilisan buku karyanya dengan judul Menuai Damai di Tanah Poso. Menurutnya, buku ini menceritakan potensi adat istiadat serta kearifan budaya lokal yang dapat digali menjadi suatu potensi wisata yang meyakinkan. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI sudah banyak beliau emban di antaranya. Pernah menjabat Waasops Danjen Kopassus, Dan Glub 1 Kopassus tahun 2012-2013, Kemudian Asops Kasdam Iskandar Muda tahun 2013-2015, Dan Rem 132 Tadulako tahun 2016-2017, Wadan Pusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat tahun 2017-2019. Kemudian berlanjut dan dipercaya menjabat Kasdam Jayakarta tahun 2019-2021, Dan tanggal 2 Agustus 2021-29 Juli 2022 menjabat Kas Kogabilan II. Itulah profil singkat dan rekam jejak Bapak Mayor Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam 17, Cenderawasih yang baru. Akhir kata selamat bertugas jenderal semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there, subscribe to my channel.